Ini nama saya Yohanes Sadrianus Hendra Suteja, saya lahir di Jakarta tahun 1953, jadi sudah tua sekali. Saya mengajar di STF Driarkara, saya mengajar sejarah, bukan sejarah, saya mengajar filsafat Tionghoa. Saya belajar di Taiwan dari tahun 1978 sampai 1985, saya belajar bahasa, saya belajar budayanya dan juga belajar alam fikiran Tionghoa. Dan kemudian setelah dua tahun belajar itu, tiga tahun saya belajar teologi di Taiwan. Jadi seluruh pendidikan saya menjadi imam, sebagian besar saya lakukan di Taiwan. Kemudian saya pada tahun 2016 itu selesai mempertahankan disertasi saya dengan judul The Root of Ren, Yi, dan Li, An Investigation to the Philosophy of Kong Tzu in the Lung Yui. Itu disertasi saya. Ajaran Konfusius tentang Ren, Yi, dan Li. Nah sekarang kita masuk ke bagian berikut apa? Sebelum kita mulai, saya akan mohon berkat Tuhan untuk proses kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak berkati kami, agar apa yang kami dengar dan pelajari, sungguh di bawah terangmu dan bermanfaat bagi hidup kami. Turunkan berkatmu atas kami semua, demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku persis kena ujung-ujungnya harus konsultasi khusus dengan saya. Ini hari dikorting 50%. Saya bukan ahli, eh bukan tukang hong sui, tapi saya pelajari ini. Maka ada beberapa hal yang ingin saya katakan supaya kita gak kehabisan waktu, karena singkat sekali waktunya. Gila-gilaan betul panitianya. Ini jengkelnya kalau menerima tawaran orang. Mintanya baik, tapi kemudian persyaratannya banyak sekali. Satu jam mesti selesai. Bayangkan. Satu. Dua jam itu dengan lain-lain, dengan makan siang, dengan segala. Kita berapa jam sih? Sampai jam 12. Sampai jam 12, oh dua. Satu jam setengah. Nah, begini aja. Saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu hadir di dalam seminar saya ini? Saya mendeteksi, menginvestigasi ada tiga alasan loh. Kenapa Bapak Ibu datang? Saya kasih tau ya. Semoga saya gak salah. Yang pertama, pasti ada provokatornya. Lah ngapain dengerin hong sui? Yang kedua, mungkin ada yang bagian itu juga. Yang kedua, pasti mau belajar berdosa. Karena kan judulnya, Feng Shui dan Jimat Dosakah? Sudah tau dosa kok datang. Jadi pasti mau. Yang ketiga, dan saya rasa kalau ini Bapak Ibu punya, dan ini mungkin yang menjadi alasan ini baik. Sudah pakai nasihat-nasihat Feng Shui, tetapi sekarang kemudian mau melihat dan melepaskan itu. Maka melepaskan dosa. Semoga dari seminar ini, kita semakin sadar apa artinya menjadi orang katolik. Bukan semakin sadar bagaimana harus pakai Feng Shui. Feng Shui itu harus dibedakan antara suatu perhitungan yang menjadi kebijaksanaan Tionghoa, dasar-dasarnya perhitungan yang bisa dipertahankan. Kemudian berkembang dan banyak menjadi sedikit ramalan dan nujum. Misalnya orang bisa dari jauh bilang, oh di rumah kamu kan ada pohon ini di belakang. Itu mesti ditebang supaya usaha kamu maju. Itu saya rasa itu bukan. Feng Shui seperti yang ada dalam tradisi. Nanti akan saya kasih lihat. Sedangkan Feng Shui Tionghoa itu semua berdasarkan perhitungan-perhitungan. Dan kemudian unsur-unsur terpenting dari budaya Tionghoa adalah pandangan dan penghayatan mereka akan hidup dan kehidupan. Jadi di sini ada beberapa lapis. Ini di tengah-tengah yang hitam putih adalah gambar Yin dan Yang. Itu yang menjadi enersi dasar yang positif dan negatif yang terus berpilih dan itu mencipta. Dan itu kita lihat ada lingkaran-lingkarannya. Setelah Yin dan Yang maka ada lingkaran-lingkaran. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan lingkaran. Itu menarik semua lingkaran-lingkaran itu. Karena lingkaran-lingkaran itu menunjukkan ada bagian manusia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini bicara tentang manusia. Ini juga. Ini show manusia. Ini organ dalam manusia. Ini semua persendian manusia berakar pada enersi Yin dan Yang. Yang ini patwa. Perubahan enersi. Tampak dalam gambar yang garis merah dan garis hitam. Garis merah adalah enersi Yang, garis hitam adalah enersi Yin. Bagaimana dia berputar. Sebagai jam, ada unsur waktu, sebagai bulan, ada juga di dalam itu semua. Ini ada tujuh lingkaran. Di dalam gambar ini ada unsur-unsur manusiawi. Misalnya yang ini. Kuan Cie. Ini semua mengenai sendi-sendi manusia. Persendian manusia. Lingkaran ini. Yang ini organ dalam manusia. Kan, liver. Fei, itu paru-paru. Usus besar, ta, chang. Wei, ki, sin, xiao, chang. Dan lain-lain. Maka kelihatan bahwa mereka punya suatu pandangan yang integral tentang manusia sebagai bagian dari alam. Semua itu dihidupi oleh enersi Yin dan Yang ini. Dan ini adalah 24 penggalan waktu. Orang Tionghoa punya 24 penggalan waktu. Bukan cuma musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi mereka membagi lagi. Menjadi 24. Jadi setiap kali matahari bergerak 15 derajat, terjadi perubahan yang signifikan di bumi. Yang mempengaruhi hidup dan seluruh kehidupan di bumi. Lihat orang Tionghoa menghitung itu semua. Dan patkua ini sudah diketemukan di masa yang sebetulnya belum ada sejarah, masa Neolitik oleh Fusi, seorang tokoh mitologis. Fusi, tokoh mitologis, dia menemukan patkua. Itu menjadi dasar kebijaksanaan orang Tionghoa. Baru kemudian pelan-pelan mereka satukan semua dan tetap konsisten berakar pada perubahan. Kitab I Ching, patkua, dan semua kehidupan kemudian dilihat tidak di bawah terang kebijaksanaan itu. Nanti kita tanya, kalau begitu apakah di dalam kebijaksanaan ini dibicarakan Tuhan? Karena enggak ada gambarnya. Enggak. Apakah kalau enggak bicara Tuhan berarti ateis? Belum tentu. Jelas ya? Dalam naskah-naskah Tionghoa kuno jarang disebut kata, bukan jarang, tidak diketemukan kata yang berarti Allah yang sama dengan Allah dalam pewahyuan-pewahyuan semitik. Islam, Yahudi, dan Kristiani. Atau kalau mau dibalik mestinya Yahudi, Kristiani, dan Islam. Jarang sekali. Mereka pakai istilah apa? Enggak ada. Mereka pakai istilah Tien, langit. Kenapa mereka enggak menyebut Tuhan secara eksplisit? Karena bagi mereka, Tuhan atau yang di sana itu adalah ada yang tidak terhampiri. Jadi yang ada di sana itu ada tetapi tidak terhampiri. Tidak bisa didekati, enggak bisa dipahami, enggak bisa diperbincangkan. Maka mereka enggak banyak sebut, walaupun namanya ada. Bukan nama tapi sebutan. Mereka sebut Sang Ti. Sang itu di atas, Ti itu Kaisar. Jadi ada Kaisar di atas. Maka sebetulnya dari situ kita bisa lihat, orang Tionghoa sejak dahulu kala itu sudah punya gagasan, gambaran, bahwa di atas ada satu sosok penguasa segala-galanya. Sang Ti. Maka ada orang kemudian di zaman modern mengatakan, kalau gitu paham ketuhanan Tionghoa juga monoteis. Karena apa? Cuma ada satu, Sang Ti cuma satu. Sen banyak. Sen itu roh-roh. Tapi Sang Ti cuma ada satu. Sang Ti itu enggak terhampiri, enggak terbicarakan, maka enggak dibicarakan. Kenapa kita bisa membicarakan Tuhan kita? Kenapa kita bisa berbicara tentang Yesus Allah Bapak dan lain sebagainya? Karena Tuhan mewahyukan. Sedangkan orang Tionghoa itu enggak menerima pewahyuan Kristiani. Maka mereka tetap dengan apa yang mereka terima di dalam tradisi mereka. Tetapi di dalam ini, di dalam yin dan yang itu sumbernya pasti adalah, ini perubahannya semua, lingkaran paling luar. Itu kebijaksanaannya. Saya berikan di sini, nanti kalau ambil ini, download ya, itu pasti ada semua penjelasannya. Tetapi karena waktu kita enggak banyak, maka saya enggak bisa katakan semua. Coba kita lari ke slide nomor 12. Ini ada satu lagi, yang perlu kita ketahui. 12. Itu hebat itu orang Tionghoa. Bagaimana gerak yin dan yang nanti pengaruhnya ada pada limpa, pada hati, pada jantung, dan macam-macam. Dan kapan enersi-enersi itu berfungsi secara maksimal, di dalam hidup kita ada jam-jamnya. Itu akan dipakai oleh ilmu tusuk jarum. Mereka harus tahu itu. Nah, ini adalah 10 batang langit. Tadi gambar yang itu, batang itu, Tiengkan, Tiengkan, pokok-pokok langit, itu 10. Dan di sini sebetulnya, ada yang disebut cabang bumi. Ini pembagian waktu atas 12. Itu 10. Itu akan mewakili yin dan yang. Yang merah tadi, gambar yang berwarna. Ini mewakili gerak matahari, dan menghadirkan enersi yin atau yang di bumi. Ini hitungannya. Ini nama-namanya. Dan di sini ada 5 unsur yang selalu bergerak, dan bergeraknya harus begitu. Kalau bergerak begini akan baik. Dan kemudian 5 unsur itu akan masuk ke dalam 10 batang langit. Maka setiap batang langit punya 2, yin dan yang. Ini saya kasih lihat saja, bahwa mereka menghitung segala galanya dengan sangat cermat. Mungkin saya harus ke sini. Ini yang disebut 5 unsur. Huo, tu, cin, sui, mu. Bergeraknya begitu. Dari huo, dia akan menjadi tu, cin, sui, mu. Maka kalau urutannya begitu, akan baik. Tercipta yang baik. Terjadi urutan yang lain, di mana terjadi jalur-jalur pintas. Maka kalau terjadi jalur pintas, itu tidak ideal. Maka manusia Tionghoa, sangat mementingkan bagaimana gerak itu harus terjadi dengan semestinya. Dan kalau itu terjadi, maka yang baik, yang sehat, itu tercipta. Ini dasar pemikiran mereka. Sui, huo, mu, cin, tu, itu ada yin dan yang-nya. Jadi satu ini, satu unsur itu ada dua. Dia punya unsur mas yang, mas yin. Air yang, air yin. Pohon yang, pohon yin. Dan seterusnya. Nah itu dengan demikian, kita melihat, bagi mereka, ini sangat sulit. Kalau mau tahu ini lebih lengkap, kita mesti kuliah. Karena enggak mungkin saya jelaskan ini dalam satu jam. Enggak mungkin. Saya cuma mau kasih lihat, mereka sangat teliti. Orang Tionghoa sangat teliti. Dan ini adalah keutamaan budaya ini. Sangat teliti mengamati perubahan, mengamati gerak. Dan bukan cuma mengamati, mereka menangkap arti gerak bagi hidup mereka. Nah, kalau kita sudah lihat itu, maka kita lihat bahwa manusia menjadi bagian di dalam seluruh gerak jagad raya. Kita bisa sampai pada kesimpulan yang keliru di sini, bahwa manusia seakan-akan cuma satu barang di antara barang-barang lain. Enggak. Dalam pandangan Tionghoa enggak demikian. Slide 14 Irina, tolong. Di situ saya akan kasih lihat, bagaimana secara tradisional, orang Tionghoa melihat tempat manusia di dalam seluruh konteks alam itu secara sangat berbeda. Lihat huruf Tionghoa, saya lupa terjemahkan. Huruf Tionghoa yang di bawah, itu ada tulisan Qing Wen Wei. Wei Tian Ti Wan Wu Fu Mu. Wei Tian Ti. Hanya langit dan bumi itu adalah induk segala ciptaan. Wan Wu, Wan Wu itu bapak ibu enggak tahu, saya mesti tunjuk. Qing Wen berarti apa teksnya menunjukkan, hanya langit dan bumi, Tian Ti, Wan Wu, Fu Mu. Wan Wu itu adalah segala ciptaan. Fu Mu itu orang tua. Mau, mau. Orang tua segala ciptaan. Wei Ren Wan Wu Ziling. Hanya manusia adalah roh dari segala yang ada. Jadi manusia itu punya tempat lebih tinggi dari semua benda. Kita masih ingat paham katolik. Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan kapan? Terakhir, hari ke-6 setelah semua bumi dan semuanya diciptakan, maka Tuhan menciptakan manusia. Maka manusia adalah mahkota ciptaan. Ternyata orang Tionghoa juga punya itu. Maka kita sudah bisa lihat bagaimana orang Tionghoa juga menempatkan manusia sebagai jiwa ling, sebagai roh, sebagai kesadaran yang lebih dari langit dan bumi. Suara yang hilang-hilang. Nah, biarkan itu kita nanti diurus. Sekarang setelah kita lihat itu, paham kosmik mereka, paham jagad ciptaan mereka, sekarang kita bisa dan tahu tempat manusia di dalam seluruh konstelasi jagad manusia itu, maka sekarang kita bisa lihat, kalau manusia itu menjadi makhluk yang luhur, maka kita teruskan, maka kalau manusia adalah jiwa seluruh ciptaan, mereka pasti punya kesadaran-kesadaran tinggi. Ya, manusia di dalam budaya Tionghoa dan dalam alam pikiran Tionghoa punya kesadaran tinggi. Jadi sampai di sini saya sudah kasih lihat, akar kebijaksanaan mereka adalah perubahan. Dan mereka hitung itu dengan tadi gambar yang luar biasa lengkap. Terkait jam, arah, jam, kesehatan, dan juga musim. Itu jadi satu. Manusia tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari seluruh perubahan. Maka kita juga bisa alami lho. Kalau hujan terus kita flu. Itu bukan cuma kesalahan kita karena kita kehujanan atau karena kita kurang makan, tapi itu bagian dari alam. Kalau kita makin tua, encok, dan kalau itu musim hujan encoknya lebih sakit, itu juga bagian dari alam. Dan kita bisa jatuh pada kesimpulan salah. Kalau gitu manusia cuma satu dari benda-benda cipta. Bukan. Kenapa? Dalam teks klasik mereka sudah dikatakan bahwa memang langit dan bumi itu adalah wanwujfumu, tetapi manusia adalah jiwa dari seluruh yang ada. Artinya apa? Manusia punya kebebasan untuk menentukan sikap. Tetapi kebebasan ini tentu juga terbatas dalam kaitannya dengan alam. Tetapi manusia kebalikannya sekali lagi, enggak hanya jatuh di bawah pengaruh alam. Maka kalau kita tahu bahwa kita encok musim hujan, dingin-dingin, maka kita mesti hati-hati sedikit. Jangan bilang enggak apa-apa saya lebih tinggi dari alam. Ya encoklah. Tetapi kalau saya pakai baju lebih hangat dan lain sebagainya. Orang Tionghoa punya semua aturan itu. Kenapa? Mereka hidup ribuan tahun di alam yang terus sedang berubah. Maka kebijaksanaannya terbentuk. Nah setelah itu, saya mau kasih lihat di dalam slides ke 15 dan kemudian 16-17 berurutan. Itu pandangan hidup manusia. Nah ini ufu. Ufu, lima kebahagiaan. Orang Tionghoa sangat mementingkan hidup bahagia. Tapi kalau kita tanya, siapa yang enggak mementingkan hidup bahagia? Enggak ada. Orang Jawa, orang Ambon, orang Flores, orang Sunda. Semua mementingkan kebahagiaan. Tapi apa yang ada di dalam konsep kebahagiaan orang Tionghoa? Ada lima. Pertama itu sou. Sou itu panjang umur. Yang kedua itu adalah fu. Fu itu berarti berkecukupan dan hidup terpandang. Ketiga, kang. Ketiga adalah kangning, itu sehat dan damai. Jadi orang Tionghoa itu pada prinsipnya orang yang mau hidup damai. Yang keempat, itu adalah Syu Hao. Ini salah tulis itunya. Syu Hao Te. Ini ngikut-ngikut semua nih. Ini H-nya mesti ke A. H-nya mesti nempel ke A. O-nya mesti di belakang A. Syu Hao Te. Menempa kebaikan moral. Menempa hidup moral. Jadi orang Tionghoa, orang yang menganggap bahagia kalau moralitasnya terbentuk. Jadi bukan jadi Liu Mang. Liu Mang itu adalah preman. Tetapi orang yang punya moralitas itu bahagia. Yang kelima adalah Cao Cung Ming. Apa artinya? Mati dengan baik. Mati dengan baik. Mati dengan baik, enggak mati kecelakaan. Enggak mati dihina orang. Mati dengan martabat. Jadi lihat, lima unsur hidup bahagia manusia adalah So, Fu, Kang, Ning, Syu, Hao, Te. Cao Cung Ming. Lima-limanya itu harus ada. Dan itu sudah saya sebutkan. So itu panjang umur berarti enggak mati muda. Mati muda karena dulu banyak orang Tionghoa, masih zaman dulu sekali, karena kesehatan dan juga belum banyak, belum maju dalam bidang kedokteran. Banyak yang meninggal sebetulnya. Nah itu kecelakaan. Juga karena perang dan lain sebagainya. Maka orang Tionghoa dengan So, itu hanya mau meyakinkan bahwa hidup harus dibawa dengan baik. Dan kalau dibawa dengan baik bisa panjang umur. Tentu kita bisa bilang umur di tangan Tuhan. Kang, Ning itu sangat jelas. Kita mau hidup sehat dan damai. Sehat dan damai. Kerendahan hati itu menjadi kutaman besar orang Tionghoa. Enggak pamer. Syu, Hao, Te. Ya, Syu, Hao, Te. Hao, Te adalah moralitas tinggi. Dan orang Tionghoa sebetulnya punya banyak naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir adalah matilah dengan martabat. Mati dengan baik. Jadi itu disebut lima kebahagiaan. Teruskan. Gambarnya. Ada gambarnya nih menarik. Orang Tionghoa cuma selalu pakai simbol. Tahu simbol yang di luar ini apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kelihatan gak gambar apa? Kita jangan pakai kampret ya, kelelawar aja. Lima, kelelawar. Kenapa pakai gambar kelelawar? Kelelawar bahasa Tionghoa punya Pian Fu. Fu dan Fu bunyinya sama, tekannya berbeda. Maka ada lima, maka kelelawarnya ada lima, gak boleh lebih. Dan di tengah-tengahnya adalah gambar So, panjang umur. Jadi lihat bahwa lima itu mengarah kepada So. So sebetulnya bisa juga berarti keabadian yang tidak berubah. So, itu keabadian yang tidak berubah. Artinya hidup kita apa? Hidup kita berada dalam kasih yang terus membuat kita ada dengan baik. Itu So. Pian Fu bunyinya. Orang Tionghoa itu mengasosiasi bunyi. Mengapa jeruk? Ji, 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 itu tinggi. Mengapa nien kau, nien itu umur, kau tinggi. Dan lain sebagian. Bunyi bagi orang Tionghoa sangat penting. Diasosiasikan. Nah, dengan demikian kita sudah lihat dari semua itu bagaimana kebahagiaan orang Tionghoa. Dan yang terpenting di dalam kebahagiaan orang Tionghoa itu adalah hao te, bukan fukui. Hao te itu moralitas tinggi. Orang akan bahagia kalau dia menjadi orang yang baik. So hao ren. Itu akan bahagia. Artinya apa? Punya moralitas baik. Bisa dipercaya, rendah hati, dan lain sebagainya. Nah, itu kebahagiaan orang Tionghoa. Di slide saya, semua unsur itu saya uraikan. Sekarang saya enggak bisa bicarakan semua. Nah, seminar ini kita ingin melihat bagaimana keterampilan mereka untuk mencapai lima kebahagiaan itu, apa yang akan mereka usahakan. Bagaimana mereka mengusahakan supaya kelima kebahagiaan itu menjadi nyata. Sebetulnya sederhana sekali. Melalui feng shui. Diada di slide 24. Nah, kalau saya bilang feng shui, bisa mengusahakan lima kebahagiaan. Kita mesti ingat di dalam hati, itu gambar yang lingkaran besar tadi. Feng shui itu adalah menghitung semua itu. Menyelaraskan seluruh hidup di dalam semua unsur itu. Dan kalau itu selaras, hidup kita damai. Sebetulnya yang pertama bukan damai. Hidup kita sehat dulu. Sehat, harmoni dengan seluruhnya, maka kita bisa damai. Dan kalau kita sehat dan harmoni dengan seluruhnya, kita bisa berhasil dalam kehidupan. Termasuk berhasil di dalam usaha. Saya waktu masih kecil, saya masih ingat di meja makan, papi saya selalu bilang kepada kita, di meja makan tidak boleh bertengkar. Maka yang diusahakan dan makan bagi orang Tionghoa memang adalah mengupayakan harmoni. Maka pesta misalnya tahun baru Imlek mereka, mereka pulang, malam Imlek yang mereka lakukan pertama, makan bersama. Itu akan menjalin afeksi. Kesatuan hati dalam seluruh keluarga lagi. Itu yang paling penting. Kalau itu ada, maka kemudian harmoni itu akan membuat damai. Dan juga orang bisa berpikir, bisa bertindak baik. Maka sengi ye hui cohao. Bisnis bisa dilakukan dengan baik juga. Tapi bisnis bukan sasaran paling tinggi. Nah sekarang kita melihat Feng Shui. Di situ sudah ada artinya. Arti kata Feng Shui. Feng itu angin, shui itu air. Jadi Feng Shui itu berarti terkait dengan angin dan air. Dan itu nanti diterapkan dalam letak rumah, lokasi rumah dalam seluruh kaitan alam. Dan juga tata letak ruang. Karena itu kemudian menjadi nama untuk suatu seni mencari lokasi. Jadi yang harus dicari dulu lokasinya. Di mana lokasi yang baik untuk membangun rumah. Dan kemudian kedua, menentukan tata ruang bangunan untuk hidup layak, sehat dan bahagia terkait dengan aliran angin dan air. Perhatikan terkait dengan aliran angin dan air. Feng Shui. Maka namanya Feng Shui. Ada satu cerita. Saya membaca buku Musashi. Musashi itu seorang samurai yang sedang belajar. Sampai di satu desa, dia melihat ada bagian tanah yang kosong. Kok petani malah sekali gak mengolah tanah itu. Maka dia beli pacul dan dia paculin, dia bikin sawah dan dia mau menanam padi di sana. Dan orang kampung ketawain dia. Dan menganggap orang gila bikin sawah di situ. Dan Musashi juga sebetulnya kurang pinter. Musashi itu samurai yang paling jago di Jepang. Kemudian orang kampung ketawain muridnya sudah jengkel banget. Tetapi Musashi terus bikin. Muridnya dipaksa bantuin dia untuk bikin sawah. Akhirnya ditanam, mulai ada numbuh padinya kecil-kecil. Dan kemudian cuaca mulai berubah, hujan, banjir, bandang datang, sawahnya hilang dalam dua jam. Artinya apa? Dia bikin sawah gak liat feng shui. Gak liat aliran air. Maka habis semua. Lihat? Itu satu. Feng shui. Penting tahu bagaimana aliran air. Nanti orang Tionghoa punya kebijaksanaan tentang air dan angin. Yang kedua, saya juga punya pengalaman, bukan pengalaman, tapi mendengar orang yang memanfaatkan gerak angin itu. Gerak udara. Orang itu adalah adik saya di Amerika. Dia kalau pindah rumah, dia bukan menghitung kapan harinya pindah. Terus rumahnya mesti gimana? Enggak. Yang dia lihat adalah dari denah, dia mesti tahu matahari bergeraknya gimana sepanjang tahun. Dan ini menarik karena suami istri kemudian sibuk mempelajari itu. Letak rumah yang mana yang mereka perlukan. Tahu apa yang mereka cari? Banyak orang mencari rumah yang matahari pagi kena pintu utama, ya enggak? Adik saya enggak perlu itu. Kenapa di Amerika bisa ada musim dingin kan? Enggak ada orang duduk di ruang tamu di Amerika. Duduknya di mana? Dapur. Kamar makan. Kamar makan dan dapur jadi bareng. Maka yang dia cari adalah rumah mana yang pagi hari mataharinya cepat masuk ke dapur dan meja makan. Kenapa? Dia harus siapkan sarapan dan anak-anaknya harus makan. Maka yang paling cepat harus hangat adalah dapur dan kamar makan. Saya rasa dia sedang mempraktekan feng shui. Kenapa? Karena dengan demikian dia mendapat hangat yang membantu. Dan kemudian karena itu cukup luas, maka aliran udaranya pun baik. Dia selalu cari itu. Sampai rumah yang sekarang terakhir. Saya ingat, saya senang itu. Karena apa? Favorite saya adalah meja makan dan di kursi tertentu tempat dia menyimpan barang-barang. Di situ ada meja makan dan ada kursi. Saya selalu duduk di situ. Karena pagi-pagi fajar matahari sudah masuk. Sehingga kalau dingin pun tidak jadi masalah. Feng shui bukan tahayul tetapi bisa dibikin tahayul. Maka feng shui bukan dosa tetapi bisa dijadikan dosa. Maka feng shui berdosa kah? Ya tergantung feng shui yang mana. Adik saya sama sekali tidak berdosa. Dia memanfaatkan alam. Memanfaatkan gerak alam. Dan sebagai bagian dari alam, dia tahu bahwa dia membutuhkan sinar matahari dan udara hangat untuk dia dan anak-anaknya secepat mungkin. Dia cari. Nah dengan demikian kita sudah lihat, feng shui artinya angin dan air itu bisa kita manfaatkan. Kita mengatur. Maka dia mencari, minta denah dari real estate itu dan Ricky suaminya sudah pakai kompas dan lihat kapan. Dan berkali-kali mereka pelajari bergerak kemana dan mereka temukan rumah yang paling banyak menerima matahari sepanjang tahun itu yang mereka beli. Kalau belum dibeli orang. Dan biasanya belum karena enggak ada orang cari sinar matahari di pintu belakang. Nah itu arti feng shui. Sekarang kita sudah lihat. Tujuan feng shui. Jadi apa? Slides 25. Abadi, bisa panjang hidupnya dengan baik, maka dia juga bisa berkecukupan terpandang. Hidupnya sehat dan damai. Kemudian, dia bisa juga karena hatinya gembira, suasananya menyenangkan, rumahnya enggak menjadi gelap dan pengap. Dia bisa membangun hidup yang baik. Hau te. Dan kemudian, tentu kita harapkan yang terakhir ini. Khao Tsung Ming. Mati dengan baik nanti. Tapi itu biarin aja. Itu enggak jadi penting. Nah, sekarang yang saya mau kasih lihat, karena kalau kita enggak lihat ini, Bapak Ibu juga enggak pernah mendengarkan feng shui sebetulnya. Kita lihat slides berikutnya. 26. Bagaimana dilakukan? Sebetulnya, secara teoritis feng shui amat sederhana, yaitu upaya menemukan tempat di mana sheng qi. Hawa kehidupan berkumpul dan terus sedang terbentuk dan mengalir dengan baik. Seng qi itu adalah hawa kehidupan. Ada teman dulu mau bangun rumah di Jakarta, dan dia sudah buat, arsitek sudah memberikan gambar terakhir. Dia datang ke rumah saya. Saya bukan feng shui, shen sheng, saya bukan, tapi dia coba Romo lihat ini bagus enggak. Maksudnya kalian ada setannya apa enggak. Terus saya lihat rumahnya, dan kemudian ada satu yang saya pikir akan memblokir aliran udara. Maka aliran udara itu penting. Dan kemudian itu tertutup oleh kaca masif. Dibuat dengan kaca yang bisa dibuka. Kalau enggak mau jendela terbuka bisa pakai nako. Mengapa? Karena matahari ada di belakang dan udara mengalir dari dalam rumah keluar, udara di rumah akan cenderung lebih segar daripada kalau jendela itu ditutup. Enggak ada tahayulnya. Cuma melihat aliran udara yang membuat udara, seng shi, udara yang hidup itu bisa mengalir. Nanti mereka punya rumusan lagi, kalau ada aliran udara, alirannya enggak boleh lurus dan los. Kenapa? Seng shi itu terbentuk. Pelan-pelan terbentuk, dan kalau anginnya cepat ini akan hilang. Maka seng shi mungkin ada hubungannya dengan oksigen. Bagaimana pembentukan oksigen itu terjadi pelan-pelan, dan kalau angin terlalu kuat meniup, maka itu akan terbawa terus. Tapi saya rasa bukan oksigen, tetapi shi kehidupan. Orang Tionghoa huruf shi ini sangat susah untuk dideteksi apa ini. Jadi yang pertama itu unsurnya sudah lihat, menemukan tempat di mana seng shi, hawa kehidupan berkumpul dan terus sedang terbentuk mengalir dengan baik. Harus mengalir. Kalau saya memberkati rumah orang, saya sebetulnya tahu yang saya cari bukan setan. Tetapi apakah ada sudut-sudut yang memblokir aliran itu? Kadang-kadang demi keindahan itu dibuat begitu. Menjadi gelap, gak ada sinar, maka udara statis. Tetapi kalau ada sinar dia akan bergerak terus. Maka saya suka lihat, ah ini jelek, tempat ini jelek, tempat ini jelek. Jelek dalam arti apa? Seng shi-nya gak ada. Yang kedua, mengupayakan, menemukan tempat di mana ada seng shi. Kedua adalah menghindarkan. Hadirnya sa chi. Sa chi itu adalah chi yang membunuh. Chi yang membunuh itu chi jelek. Yang terjebak di sudut, yang terjebak di bawah tangga. Yang terjebak di bagian tertentu yang gelap di mana udara gak bisa mengalir dengan baik. Itu sa chi semua ada di sana. Maka harus diusahakan supaya jangan ada sa chi. Menghindarkan terjadi atau terbentuknya. Nah untuk ini, feng shui orang Tionghoa itu punya benda-benda pembantu. Penolong. Zaman dulu belum ada listrik, susah sekali. Zaman sekarang ada. Maka saya pernah memberkati satu rumah. Waktu dia mau jual rumah itu. Yang rumah itu gak laku-laku. Disuruh saya berkati supaya laku. Dan dia buat satu kesalahan. Dia gak memberi saya bagian kalau laku. Maka tetap gak laku. Tapi kalau dia bilang, romo kalau laku 25% untuk orang miskin, saya kasih ke romo. Saya jualin rumahnya. Jadi laku. Tapi karena dia gak bilang gitu, ya masa saya jualin rumahnya. Saya kan bukan broker rumah. Jadi kita lihat bahwa saya masuk ke rumah itu. Ini terlalu banyak sudut-sudut mati. Dan saya masuk ada satu ruangan yang buruk sekali. Itu masuk aja sudah ketahuan. Ini udaranya gak enak banget. Bayangkan kalau pembeli masuk ke rumah itu. Mau beli rumah gituan. Enggak. Sedangkan kalau dibongkar terlalu mahal. Karena rumahnya besar dan dibangun secara mewah. Maka gak akan laku. Dan gelap. Maka kemudian setelah mau pulang, saya bilang, kalau saya jadi bapak, disitu akan saya pasang lampu siang malam. Dan pintunya dibuka, jendelanya gak ada. Pintunya dibuka supaya udara ada hangat dan bisa bergerak. Dia pikir itu adalah tahayul. Diberi rumusan yang membuat laku. Sebetulnya ingin membantu sedikit. Maka kita bisa lihat ada alat-alat yang bisa begitu. Tetapi apakah ini jimat atau bukan? Itu nanti. Tinggal berapa menit? Masih ada satu jam. Nah, kalau sudah begitu kita bisa lihat. Sekarang di slide nomor 27, saya ingin menunjukkan dua sekolah Feng Shui yang sebetulnya sangat mendasar. Dan ini cukup aman menurut saya. Tapi saya gak anjurkan Bapak Ibu pikirin Feng Shui. Tetapi saya mau kasih lihat, jadi pernah tahu juga. Ada dua sekolah utama yaitu slide nomor 28. Ada yang disebut aliran bentuk. Nah, ini memanfaatkan kontur tanah. Membaca konfigurasi tanah. Pada tanah dipercaya ada aliran Qi. Maka saya bilang tadi Qi mungkin bukan sama dengan oksigen. Tetapi unsur-unsur enersi kehidupan yang terbentuk. Dan tanah membawa itu. Maka mereka harus lihat. Dan ini adalah konfigurasi tanah yang disukai. Kita malah gak suka tanah yang begitu. Kejepit-jepit. Tapi ini adalah konfigurasi yang ideal. Kenapa? Anginnya itu akan masuk pelan-pelan dan kena ke rumah. Dan di belakangnya ada penjagaan yang membuat angin gak bisa kesana tetapi akan terjaga. Maka angin di rumah ini kelihatannya akan ideal. Saya gak tahu itu, itu urusan Feng Shui. Tapi paling gak ada yang disebut aliran bentuk. Jadi melihat konfigurasi lingkungan. Kemudian sekarang kita bisa lihat aliran yang kedua. Aliran mata angin. Kalau tadi bentuk tanah. Sekarang adalah, nah ini dia nya nih. Ini Feng Shui, Shenseng. Ahli Feng Shui. Mukanya serius banget. Lihat apa? Lihat kompas. Ini benangnya nih. Ada benangnya dipasang. Dan kompasnya ada di bawahnya. Untuk dilihat dan dihitung seluruh gerak, benda-benda langit bagus apa enggak. Geraknya bagaimana. Nah ini dua sekolah. Sekolah aliran bentuk, sekolah aliran mata angin. Dua bentuk sekolah Feng Shui yang cukup besar. Dan kemudian seperti saya katakan tadi, Ada lagi orang-orang yang kemudian gak pakai gitu-gituan, Tetapi sebetulnya sedikit meramal dan nujum. Ada paranormal, sifat paranormalnya. Nanti kita lihat gereja punya sikap tertentu untuk urusan-urusan paranormal. Jadi saya mau kasih tahu Ibu Bapak, Ini aliran yang sangat saintifik berdasarkan penelitian orang Tionghoa kuno selama ribuan tahun. Sekarang kita lihat ke 31, slide 31 untuk menunjukkan sebetulnya ini dasarnya. Ini salah ini. Saya rasa ini gambarnya terbalik ini waktu dicetak. Bukan saya yang masukin tapi sudah. Karena matahari mestinya dari timur kan. Tetapi kalau orang Tionghoa, gambar timurnya ada di sini memang. Kompas orang Tionghoa, selatannya ada di atas, utaranya menunjuk ke bawah. Maka barat timurnya juga terbalik. Maka di sini menurut saya kalau dia gak salah pasang, Ini berarti adalah kompas barat. Matahari muncul dari timur, tenggelam di barat. Ini baratnya. Maka betul, karena utaranya menunjuk ke bawah. Jadi ini bukan salah. Utaranya menunjuk ke bawah, maka timurnya ada di kiri. Jadi mataharinya begitu. Lihat, rumah ini miskin matahari. Dan miskin matahari, ini berarti rumah ini jelek. Kalau orang sudah gak cukup chi-nya, jangan pikir yang lain. Kenapa? Chi itu enersi kehidupan. Kita bagian dari alam, kita harus perlu itu. Maka kalau rumah ini miskin sinar matahari, maka chi-nya pasti gak baik. Ini yang disebut gerak matahari harus diperhatikan. Ini kompas ini pasti. Karena memperhatikan gerak matahari. Rumah yang kedua, rumah yang cukup sinar matahari. Matahari bergerak dari timur ke barat. Sambil berputar, dia memanasi ruangan. Maka udara akan masuk dan mengalir keluar. Ini gambar sinar masuk, bukan udara masuk. Bagaimana sinar akan keluar. Maka terjadi apa? Aliran yang bagus di dalam rumah. Maka dengan demikian rumah itu sehat. Kemudian unsur lain adalah perhitungan pace. Tapi saya masuk satu-satu deh supaya gak bingung. Fletch 32 tolong. Ini yang tadi matahari ini adalah gerak ini sebetulnya. Jadi dengan gambar yin dan yang mereka bisa tahu bagaimana enersi itu bergerak. Dan kalau dia bergerak, apakah dia cukup mampu mencipta chi yang bagus di seluruh ruangan. Berikutnya. Ini adalah gerak dari lima unsur tadi. Itu gambar-gambarnya juga sudah ada. Mu, huo, tu, cin, sui. Itu bergerak ke arah searah jarum jam. Itu berarti gerak yang baik. Artinya apa? Bagaimana aliran hawa itu? Apakah dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain? Dengan urutan mu, huo, tu, cin, sui. Kalau enggak kurang baik. Oh sebetulnya masih ada satu yang harus dilihat 30. 30 dulu baru ke sini. Ini ada gambar yin yangnya. Lihat enggak? Ini yin, eh ini yang, ini yin. Bergerak. Maka kalau tadi matahari bergerak dari timur ke barat, maka panasnya akan bergerak ke sini. Panas akan bergerak ke sini terus sampai dia mulai senja. Yin akan berganti ke sini. Gerak itu yang dicari. Gerak yin dan yang di dalam rumah yang dicari. Kemudian lima unsur. Maka kalau dia bergerak begini, berarti dia bergerak mengikuti lima unsur itu. Dan kalau gerakannya itu bagus, maka chi yang terbentuk akan cukup bagus. Unsur berikut adalah yang kita sering dengar. Patsi. Tahun lahir. Apa maksudnya untuk itu semua? Ada formulanya. Nanti kita akan lihat. Coba kita lihat sekarang slide 35. Perhitungan untuk laki-laki. Saya kasih bapak ibu lihat bukan untuk ngitung-ngitung, enggak ada gunanya. Tapi saya mau kasih lihat bahwa ada cara mereka. Maka contohnya, ini untuk laki-laki. Lahir tahun 62. 100 kurangin 62. 62 ini. Tapi dari mana 100 saya juga enggak tahu. Kurangin 2 sisanya 38. 38 harus dibagi angka 9. 9 kali 4 berapa? 36. Sisanya 2. 2 ini angka Patsi, Bapak. Bukan ibu, Bapak. Dan angka itu nanti akan diterapkan di atas peta. Peta Patkua. Baru di sana ditentukan mana tempat yang paling bermanfaat untuk orang itu. Sesuai dengan tahun lahir dia. Itu disebut Patsi. Nah, setelah Patsi-nya terdapat, Coba lihat 36 dulu. 36. Nanti ibu-ibu protes. Kok saya enggak dihitungin? Karena memang perempuan berbeda. 62 kurang 4, 58. 58 bagi 6 sisanya 4. 4 adalah angka Patsi ibu. Walaupun lahirnya sama, 1962. Tapi angka Patsi-nya berbeda. Maka kalau berbeda nanti dibaca di dalam peta Feng Shui, itu tempatnya berbeda. Sekarang kan yang jadi bingung kalau suami istri, satu angkanya 4, satu angkanya 2 mau yang mana. Maka itu, saya rasa yang begini-begini saya enggak begitu in favor. Kenapa? Jadi pusing. Tetapi kalau kita lihat tadi, gerak yang menghembuskan, chi yang bagus kita bisa pegang, itu saya setuju dengan itu. Teruskan, Irena. Ini yang nanti itu, akan diterapkan di sini. Ini kompasnya. ada patuan-nya, ada arahnya, ada lima unsurnya, dan lain sebagainya. Teruskan akan kita lihat petanya. Nah, inilah dia. Ini sudah ada template-nya. Life, good fortune, longevity, illness, vitality, disagreement, loss, indecision, dan lain sebagainya. Maka ini gambar denah rumah, ditempatkan di sini. Maka kita bisa lihat mana bagian-bagian rumah yang beruntung apa enggak. Bapak Ibu mau enggak buat ginian? Kalau saya juga enggak mau. Lihat enggak? Jadi ada juga dimensi yang sebetulnya enggak masuk akal, walaupun ada dimensi yang begitu luar biasa dalam peradaban Tionghoa. Kalau saya pikir saya enggak akan buat ini. Tetapi saya akan lihat apakah matahari cukup menggerakkan udara di rumah saya dan di kamar tidur saya atau enggak. Orang supaya mau aman seringkali menempatkan kamar tidurnya di bagian yang agak tersembunyi. Nah, itu memang nyaman. Tetapi kemudian perhatikan apakah udara bergerak dengan baik. Penempatan rumah. Nah, sekarang saya mau kasih lihat gambar-gambarnya agak cepat saja. Mana yang buruk, mana yang baik. Dari 40 dan seterusnya. If the hill behind the house is too steep, the beneficial chi rolls straight past the house. Jadi karena ini terlalu tinggi, maka chi-nya akan terus hilang. Maka perhatian pada chi enggak boleh hilang, enggak boleh menyebar itu sangat penting. Kita seringkali suka yang begini. Tetapi yang begini yang paling jelek. Yang kedua, yang keempat satu, ada di bawah-bawah tebing-tebing yang enggak beraturan. Ini juga Feng Shui enggak mau. Kalau itu sih saya enggak maulah. Kalau dia jatuh mati semua ini juga. Kita lihatkan bahwa ada hal-hal tertentu yang kita rasa saya enggak akan lakukan itu. Tetapi ada hal-hal yang akan menarik kita. Empat dua, ini juga masih tempat yang buruk. Ini artinya Shui enggak favorit. Kalau ada di sini. The front of the house should not be enclosed by clumps of trees. Mengganggu, mengganggu gerak udara. Terus kita ke empat tiga. Ini pasti di ekstrimkan. Tetapi ada orang suka membangun rumahnya di atas bukit. Karena Yesus juga bilang di dalam minggil. Tetapi bagi orang Tionghoa, angin di sini akan terlalu cepat. Dan dia isolated and she is quickly dispersed. Karena enggak ada apa-apa, maka she akan lewat semua. Nah sekarang kita akan lihat satu lokasi rumah ideal. Supaya kita tahu mana gagasannya. Ideal itu kayak apa. Nah ini huruf ini, Chi. Chi itu berarti bagus. Di ujung itu ada hurufnya. Ini, Chi. Chi siang. Kenapa dia bagus? Hillsnya enggak sangat terjal. Landai. Di belakangnya ada pohon-pohon yang menghalangi arus sedikit. Dan di depannya ada air. Feng Shui baik. Ada air sedikit. Tapi enggak banyak. Dan airnya enggak mengalir deras. Karena yang deras enggak baik. Dan anginnya enggak mengalir terlalu cepat. Karena angin yang mengalir terlalu cepat akan menghilangkan si. Jadi kalau sampai sini, kalau kita lihat bahwa sekarang seluruh alam ini sedang bergerak. Dan alam membawa kehidupan. Dan kalau kita bisa menghitung dan memanfaatkan yang terbaik dari alam untuk kita ambil, itu enggak dosa. Dan itu bermanfaat untuk kehidupan. Dan itu bermanfaat untuk kehidupan. Dan kalau airnya tembut sedikit, membawa itu bergerak, maka Qi akan terus terbentuk dan terkumpul dengan baik. Air juga demikian. Air punya Qi. Dan kalau airnya itu enggak mengalir, stuck, maka air akan membusuk. Maka Qi-nya menjadi buruk. Tapi kalau air yang terlalu keras, Qi-nya juga hilang. Maka orang Tiongho pasti akan mencari rumah yang sungainya itu bukan di pinggir sungai Huang lah begitu. Karena itu kalau lagi banjir setengah mati. Tapi bagaimana dia mengalir. Nah aliran lembut inilah yang membawa Qi yang baik. Kalau kita terapkan dalam kehidupan dan itu sering saya lihat, maka sebetulnya saya enggak pernah punya meja tulis dan tempat tidur yang statis di satu tempat seumur hidup. Teman saya, Tris, kalau lihat meja tulis, sudah pindah belum? Kenapa? Karena baik dipindah-pindah. Saya suka pindah-pindah. Kenapa? Karena kalau kita tetap statis di satu tempat, kan kita berada di suatu relasi yang statis juga. Tapi kalau saya pindah ke sana, ke sana kan ada sesuatu yang baru, yang dinamis. Tapi sekarang saya enggak bisa pindah-pindah lagi karena ranjangnya berat. Saya biasa tidur di lantai pakai kasur tipis. Sekarang enggak lagi ya. Dikasih ranjang, jadi tidur di ranjang. Ranjangnya berat, jadi enggak bisa di... Tapi saya sudah mulai pikir-pikir loh. Ini ranjang apa saya suruh pindahin aja. Karena lebih enak tidur bisa terus berubah. Dengan demikian, saya merasa nyaman. Kalau sudah terlalu lama di sini, mungkin mulai merasa kurang enak. Saya cari tempat yang enak. Kita punya kemampuan itu. Jadi dalam arti itu, saya setuju, Feng Shui sebetulnya bukan tergantung dari apa yang kita mengerti. Kalau kita kembali kepada awal dari seluruh kebijaksanakan Tionghoa, bagaimana melihat alam itu sebagai perubahan yang segerak, yang berubah dan terus membangun, maka kita percaya memang ada enersi kehidupan yang sedang terbentuk di bumi ini. Akal-akal kita memanfaatkan itu. Dan adik saya memanfaatkan dengan melihat kapan, mana rumah yang pada pagi hari sinar mataharinya tepat masuk ke dapur tempat dia menyiapkan sarapan dan anak dan suaminya, suaminya jarang sarapan, pagi-pagi dia sarapan. Tapi kapan anaknya bisa duduk sarapan dengan tenang dan damai? Silahkan. Nah sekarang, ya, Ada, manusia punya ci juga. Enggak natural, enggak bisa, nanti terlalu cepat nyedotnya atau kurang nyedotnya kita enggak tahu. Yang paling bagus adalah alam, maka sinar, manfaatkan sinar, sinar matahari. Tetapi masalahnya adalah ditanya apakah kalau untuk membuat udara berputar kita bisa pasang aja ex-house yang besar. Enggak usah pakai sinar matahari, maka udaranya akan berubah. Yang dialirkan itu bukan udara, tapi ci, ci kehidupan. Ya, hawa kehidupan itu. Maka itu enggak bisa disedot dengan ex-house fan. Ada satu lagi yang saya rasa juga mungkin enggak akan ditanyakan, apakah itu masih berguna bagi rumah-rumah kita sekarang, Feng Shui ini. Enggak. Kenapa? Rumah kita pakai AC, dan semua jendela tertutup. Maka ci-nya pasti jelek sekali. Romo, mau tanya. Mana dia? Oh, ya. Mau tanya. Kalau menurut orang tua zaman dulu, kita beli rumah, depan tidak boleh ada yang kali. Jadi istilahnya, kita punya fungsi, kita punya hoki terbawa. Betul enggak, Romo? Bergantung kalinya. Maka saya bilang tadi, kalau itu kali yang airnya cepat, itu pasti membawa semua. Maka gerak yang kasar, gerak yang keras dan kasar, itu kurang baik. Tapi kalau sungainya itu landai dan mengalir. Asal gotnya jangan kotor. Karena got sekarang pasti kotor. Dan itu banyak si kematian di sana. Tetapi misalnya ibu membuat di rumah sendiri, itu sungai kalen buatan, sungai kecil buatan, ada air yang dialiri pelan. Itu saya rasa akan baik. Tapi saya jangan di sini berfungsi sebagai feng shui sense. Dan kedua, kenapa mungkin papa dulu enggak kasih bangun rumah dekat sungai, kalau anak main dia bisa nyemplung. Oke, masih ada? Satu lagi. Romo saya mau nanya, kalau yang tinggal di apartmen, bagaimana Romo perhitungannya? Kan bawahnya kita enggak tahu cinya. Ya, maka itu. Dan saya rasa, sebentar, dari semua yang tinggal di apartmen, ya masih sehat-sehat juga. Artinya, yang di rumah biasa ada yang sakit, di apartmen ada yang sakit. Jadi kita lihat sebetulnya, tetapi sekarang memang, harus hati-hati, kenapa sekarang mulai dideteksi, ada sindrom AC. Orang yang selalu berada di ruang tertutup dengan AC, kesehatannya sangat rentan. Maka itu betul juga. Karena apa? Cinya enggak, enggak tumbuh. Maka, walaupun rumah memakai AC, dan jendela-jendela kaca yang permanen, pikirkan selalu aliran natural dari udara, melalui panas, melalui sinar matahari. Itu hukum alam. Maka kita pakai itu. Gereja enggak melawan hukum alam. Saya. Justine. Pertanyaannya simple saja. Romo, mohon penegasan, jadi Feng Shui menjadi dosa jika? Terima kasih. Feng Shui menjadi dosa, jika bukan lagi pemanfaatan hukum alam. Tetapi eksploitasi terhadap hukum alam. Feng Shui itu seperti memanfaatkan sinar matahari yang bergerak, yang menggerakkan seluruh udara di dalam rumah kita, saya rasa enggak ada dosanya sama sekali. Tetapi kalau kita mulai berpikir, Feng Shui jenisnya berbeda-beda. Orang mulai melihat hal-hal yang lebih bersifat paranormal, itu yang enggak boleh. Karena itu terkait dengan kegiatan paranormal yang ditentang oleh gereja. Apakah sedikit membantu kamu, Justine? Ya, kalau simple saja, Romo. Kalau misalnya kita lihat, oh ada sudut yang gelap kurang sinar matahari, lalu kita merasa, aduh ini kayaknya enggak benar nih, ini kayaknya enggak benar nih. Itu sehari-hari kan akan mempengaruhi juga ya, Romo ya. Apakah sikap-sikap seperti itu sudah tidak menunjukkan keimanan kita yang terhadap berkat yang kita terima atas rumah itu? Terima kasih. Tergantung juga, karena kalau kita merasa bahwa di rumah kita bisa ada lus, sudut-sudut yang gelap dan pengap. Dan kita merasa enggak enak, itu enggak dosa menurut saya. Tetapi kita juga bisa berpikir, kalau gitu saya akan ke Klenteng, minta aku tempel di sana. Nah, ini dosa. Tetapi kalau kita berpikir, bahwa kalau begitu, saya akan membuat suasana di sini agak segar, agak terang, saya pasang lampu misalnya, yang terus ada sinarnya dan panas, dan kemudian membuat suasana jadi lebih baik, saya taruh beberapa bunga atau sedikit air dan lain sebagainya, itu memanfaatkan hukum alam. Memanipulasi hukum alam itu lain. Jelas ya? Terima kasih buat kesempatannya. Saya hanya ingin tanya singkat aja, Romo. Apa pandangan Romo untuk lokasi rumah yang tusuk sate, dan juga ruko tempat usaha yang tusuk sate? Itu aja. Terima kasih. Tusuk sate itu karena aliran udara terkanalisasi dengan cukup kuat. Kalau menurut apa yang saya tahu itu aliran udara. Aliran udara yang langsung dan keras itu selalu buruk. Karena apa? Men-disperse. menyebarkan chi baik yang ada. Chi yang baik yang ada itu akan terkait dengan kesehatan manusia sebetulnya. Maka tergantung nanti chi yang baik itu akan membuat orang nyaman di rumah, senang, sehat. Dan dengan demikian dia bisa berkarya dan berrelasi dengan manusia lain dengan baik. Tapi kalau dia nggak bisa tidur, chi-nya kurang baik, itu yang akan mengganggu dia. Toko juga demikian. Saya rasa toko itu laku nggak laku bukan karena tempat. Saya punya langganan bakmi yang tempatnya susah dicari, tetapi saya datangi. Kenapa? Minya enak. Tetapi ada bakmi yang dekat, saya nggak pernah datang. Kenapa? Orang bilang itu enak, saya bilang itu bukan bakmi. Jadi, ada unsur lain. Tentu kalau kita, sebetulnya Bapak juga tanya pada siapa. Kalau saya jawabannya begitu. Tetapi kalau ada orang yang mungkin sedikit paranormal, dia akan bilang, bongkar itu, tong sampah di depan. Atau kalau tusuk sate, tanam atau tanam itu satu pohon di sana. Supaya apa? Sebetulnya masih bisa diterangkan, aliran angin yang langsung itu bisa sedikit dihalangi. poinnya ada di sana. Atau iya ibu terakhir? Romo, saya mau tanya tentang aliran air. Biasanya juga dengan kamar tidur. Kan kadang-kadang kita nggak tahu. Harus tarik yang memang tahu ahli dari kemana air itu mengalir, supaya posisi, bukan posisi, mempengaruhi untuk tidur. Ya, itu aja. Ada yang air yang dimaksud di sini, suai itu kebanyakan adalah air yang di permukaan tanah. Ada air yang ada di bawah tanah. Nah, itu harus cari orang-orang yang bisa mendeteksi air dengan bandul. Menemukan aliran-aliran. Dan radiasi dari air yang di bawah tanah, bagi orang yang peka, katanya bisa juga mempengaruhi kesehatannya. Tetapi, saya pikir kalau kita olahraga baik, makan baik, hidup teratur, alam masih bisa kita atasi. Karena alam sudah diserahkan kepada kita. Nanti saya akan kasih lihat di belakang putipannya. Saya kasih ibu dulu satu lagi. Habis itu Bapak terakhir. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, apabila rumah itu tadinya dibangun cukup tinggi, tapi tetangga membangun rumah lebih tinggi lagi, sehingga matahari tidak masuk lagi ke kamar, apakah itu fengshui-nya jelek? Bisa jadi jelek kalau aliran udaranya menangguh. Walaupun sudah dibuatkan... Ya, tetapi yang penting di dalam aliran udara adalah sinar matahari. maka ada orang tetangga bertengkar karena dengan tembok itu menutup seluruh aliran sinar matahari, masuk ke rumahnya, dan dia minta tembok tetangga agak diturunkan sedikit, gak tahu akhirnya gimana diturunkan apa enggak saya gak jadi tahu. Tapi itu terjadi sedikit arguing yang cukup rame. Apakah bisa diakalin apa gitu dengan cara apa? Ada solusi enggak rame? Saya rasa ada, ada. Karena toh matahari enggak akan terlokalisir hanya di sana. Maka harus dilihat apakah bagian yang terkena matahari dengan mudah, itu terhalang lain enggak untuk bisa mengalirkan udaranya. Itu solusinya. Mencari melihat tempat yang kena sinar matahari dengan baik, itu nanti kalau ada tempat di mana yang tidak kena sinar matahari, dia akan mengalir ke sana udaranya karena panas. Tetapi kalau itu terjaga, maka dia enggak bisa mengalir. Maka ibu tolong lihat apakah itu ada. Dasarnya selalu adalah hawa yang mengalir. dibuatkan pintu khusus lagi begitu. Kalau memang enggak ada tembusan yang natural, mungkin harus dibuat kalau mau. Terima kasih. Nanti yang konsultasi sudah dicatat kok, bayarnya. Yang terakhir, yang terakhir. Bapak bisa pakai ini? Ini pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke jimat. Jimat ini menarik juga. Pak, dulu kan saya juga kan ngerti Feng Shui. Tinggal di arah. Di mana? Arah barat. Oh, arah barat. Jadi pas dikenalkan orang Feng Shui, katanya kan enggak boleh. Pak, nah, itu sekarang saya kan mau pindah lagi. Nah, yang saya pertanyakan, dosa enggak, Pak? Jadi kadang mau nyari rumah, harus selatan, harus utara. Nah, kadang-kadang saya mikir, dosa enggak itu secara katolik gitu lho, Pak? Yang dosa apa enggak ada di dalam hati, Bapak? Saya kasih contoh yang ini. Karena persis teman saya punya masalah. Dia baru bangun rumah. Baru jadi. Temannya datang ke rumahnya bilang, pintu kamu mesti ngadep ke sana. Kalau enggak, semua akan celaka. Dia orang protestan. Dia bilang, kamu suruh saya pindahin pintu? No. Dan seluruh keluarga hidup bahagia panjang umur sampai hari ini. Bapak mau pilih yang mana? Ikut barat atau tenang? Nah, itu dia. Dan saya kagum dengan dia. Dia bilang, gila, Pak Romo. Masa saya baru selesai bangun rumah saya, dan dengan senang dia bilang harus pindahkan pintunya. Dan kalau saya pindahkan pintu itu, seluruh lantai dua harus saya bongkar. Saya bukan mau bongkar, saya enggak percaya itu, dia bilang. Maka saya bilang, no way, bongkar rumah. Dan sampai sekarang dia hidup sehat, panjang umur, bahagia. Istrinya yang diramalkan bisa mati, kalau pintunya enggak dipindahin, masih hidup. Jadi ada hukum lain. Ada hukum lain. Kalau kita mulai hidup di bawah hukum itu, kita kena. Tetapi kalau kita bebas, kita lain. Maka ini yang mau saya katakan nanti. Jelas, Pak. Tenang. Nah, sekarang kita masuk ke jimat. Jimat. Jimat adalah, atau benda pelengkap dulu satu. Ada satu yang saya mau kasih lihat. Empat tujuh. Nah, ini. Ini dua pelengkap feng shui. Satu ini fu, hu, kertas jimat. Ada patkuannya. Ada pelindungnya, roh. Ini saya rasa kita enggak pernah boleh punya. Enggak boleh punya. Ini benda pelengkapnya. Ini adalah bel kecil. Bel-bel angin. Itu untuk membantu, membangun suasana tertentu. Kalau orang pasang itu saya enggak keberatan. Tapi kalau orang pasang yang sana, saya keberatan. Oke. Sekarang kita ke... Pak kua. Pak kua itu ada dua. Sien tien pak kua sama ho tien pak kua. Sien tien pak kua itu yinyang berhadapan sempurna. Itu tanda kesempurnaan ciptaan. Itu dipasang, supaya yang tidak sempurna itu ditangkal. Itu pak kua. Maka pak kua di depan rumah, lihat yinyang itu atas bawah itu pasti berlawanan sempurna. Itu berarti apa? Pak kua itu pak kua sebut sien tien pak kua. Ya pak, suasana, relasi-relasi ciptaan, pada saat sebelum rusak, sebelum tercipta. Maka ideal. Itu posisi ideal. Pak kua itu menggambarkan posisi ideal, kalau sien tien pak kua. Itu enggak, enggak boleh. Enggak, enggak. Jangan pasang-pasang pak kua. Nanti saya kasih. Enggak boleh. Nanti jangan beli apa-apa. Sekarang kita masuk ke slide 50. Terus aja. Sikap gereja jimat. Jimat adalah suatu benda yang diyakini memiliki kekuatan supernatural, gaib, yang dipercaya dapat memberikan faidah kepada orang yang menggunakan atau memiliki. Itu dari ki ageng kuak namanya. Jadi memang itu pemahamannya tentang jimat. Ini pasti paranormal. Dalam bahasa Inggris, dua istilah itu, jimat itu dipakai dalam kata talisman atau amulet. Dua-duanya mengandung pengertian dasar yang dekat. Kekuatan magic yang dapat melindungi atau membawa manfaat bagi pemakainya. Ya, kita teruskan. Lima satu. Tadi terkait dengan magic. Pengertian umumnya. Cara atau praktek penggunaan benda-benda yang punya daya tertentu, rapal-rapal atau ritual sebagai upaya melahirkan efek supernatural atau menguasai peristiwa alami. Itu magic. Jadi magic adalah upaya itu. Sekarang kita lihat gereja katolik merumuskan juga apa itu magic. Dalam KGK itu berarti katekismus gereja katolik. Nomor 2.1.1.7. Suatu cara tertentu yang diperyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia. Itu magic. Sikap gereja terhadap magic, terhadap jimat, amat jelas. Semua praktek, magi dan sihir yang dengannya orang ingin melakukan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayani dan supaya mendapatkan suatu kekuatan dikodrati atas orang lain biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jelas ya? Gereja katolik sikapnya. Jadi terhadap magic dan amulet, jimat itu ga ada tempat. Kita teruskan dulu karena nanti akan saya jelaskan kenapa. Tindakan semacam itu harus dikecam dan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakkan orang lain atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat juga penggunaan jimat harus ditolak. Maka yang punya jimat lepaskan. Spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magi karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan jahat. Jadi ga bisa itu. Ga ada doa-doa, rapal-rapal supaya ada kekuatan yang membantu. Itu ga boleh. Karena gereja punya sakramennya, gereja punya caranya. Yang mana kita pake itu. Dan kegiatan ini bisa juga membuat orang lain terpengaruh. Oh kalau kamu sakit ke dia lho, dia manjur. Terus kan. Itu ga boleh. Sikap gereja terhadap ramalan. Saya masukkan ini karena ada Feng Shui yang terkait dengan ini. Kalau kamu ga buat itu, kamu akan celaka. Itu ramalan. Nujum. Feng Shui kerap berhubungan dengan ramalan. Sikap gereja terhadap segala macam ramalan. Segala macam ramalan harus ditolak. Menggunakan setan atau roh jahat. Pemanggilan arwah. Dia larang. Atau tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan. Seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Itu ga boleh. Ramalan itu mau tahu masa depan. Teruskan. Di balik horoskop astrologi, membaca tangan penafsiran pertanda dan orakel, petunjuk gaib, paranormal, dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dan rasa takwa yang penuh kasih sayang yang hanya kita berikan kepada Allah. Jadi sekarang kita jelas. Feng Shui itu memanfaatkan daya alam. Gerak matahari dan itu oke. Tetapi dimana mulai muncul hal-hal yang terselubung di bawahnya, yang ga menghargai penyelamatan Allah, itu yang harus kita perhatikan. Sikap terhadap Feng Shui. Saya sudah katakan disana sini, ini lewati aja. Maka Feng Shui itu yang pertama atau kedua? Yang kedua pasti ga boleh. Teruskan. Nah ini beberapa hal kita lewati. Satu persatu. Disini sudah ada hubungan manusia dengan alam. Kalau bapak ibu punya teksnya nanti bisa dibaca. Teruskan. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Keselamatan kita dan hubungan dengan alam. Itu juga sudah ada di dalam kitab suci. Juga pada akhirnya bagaimana Kristus menyempurnakan seluruh ciptaan di dalam terang kebangkitan dia. Sebagai kemenangan akhir. Maka kita ga jatuh lagi. Sebagai kurban dari alam, kita sudah diselamatkan. Itu pandangan gereja. Teruskan. Hubungan kepemimpinan. Nah ini semua hubungan kita dengan alam. Lewatkan aja. Nah ini saya pasang ini karena supaya kita lihat bahwa sekarang ruang dan waktu itu sudah dikuduskan oleh Yesus. Dan itu kita lakukan dalam setiap malam pascah. Coba kita lihat sekarang. Masih ingat kalau malam pascah ada lilin yang diberkati. Ini dari tahun 2012-2020. Maka akan dibilang Kristus dahulu dan sekarang. Dari atas ke bawah. Awal dan akhir. Seluruh rentangan itu milik Kristus. Alfa dan Omega. Miliknyalah segala masa. Segala abad. Angka 0. Kepadanyalah kemuliaan dan kekuasaan. Angka 1. Sepanjang segala masa. Itu 6. Mustinya 2. Ya angka 6. Karena itu angka tahun. Digital terakhir. Sambil menancapkan 5 dupa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia. Semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit. Mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Maka dalam setiap pascah. Kita dibantu untuk melihat lagi. Bahwa seluruh alam sudah didamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Dan seluruh alam dan isinya. Sudah disempurnakan, disucikan di dalam Kristus. Maka kita harus membangun sikap yang baru. Teruskan dulu. Sikap kita. Berakar pada sikap batin yang bebas dan sadar akan martabat anak Allah yang sudah kita terima. Sebagai buah penyelamatan Yesus Kristus. Kita membangun sikap yang tidak materialistik. Tidak memanipulasi alam dalam berbagai bentuknya. Termasuk membuat dan memakai jimat. Ketiga, berdamai dengan ciptaan. Ciptaan adalah kudus dan baik adanya. Hidup bermartabat dalam hubungan dengan alam. Teruskan. Dosa. Nah saya mau katakan dosa hanya dengan ini. Coba kita lihat. Sering ada banyak urayan mengenai dosa. Tetapi Matthew 6 ini mengingatkan kita bahwa kita menerima sesuatu yang berharga dari Tuhan. Yaitu apa? Cinta yang melahirkan hidup baru di dalam diri kita. Hidup sebagai anak Allah. Maka disini dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Artinya apa? Kita diberi hidup baru. Hidup ilahi sebagai anak Allah. Itu mutiara. Itu harus kita pelihara. Di dalam seluruh gerak hidup kita. Dalam tempat kita tinggal. Berrelasi dengan alam. Dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan. Nah kalau ini terjadi. Kita mencampakkan kekudusan kita. Itu dosa. Maka coba mulai mengukur diri sendiri. Kalau saya bersikap gini. Apakah saya mencampakkan mutiara pemberian Tuhan atau enggak? Jangan ragu-ragu. Hidup itu dari Tuhan. Hidup itu disempurnakan di dalam Tuhan. Hidup itu ada di dalam Tuhan. Teruskan. Kesimpulan kita. Ruang dan waktu ini milik Kristus. Jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Maka tadi Bapak itu tanya, ini mesti ke barat lagi enggak? Kalau teman saya akan bilang, enggak ada pindah-pindahin pintu. Saya enggak akan pindahkan pintu. Saya enggak akan pindahkan pintu. Dan mereka hidup bahagia. Maka disitu berarti apa? Penghayatan mereka akan rahmat penebusan yang diberikan Yesus. Mereka terima dan mereka hayati. Maka berkat itu mengalir penuh di dalam hidup mereka. Dan mereka enggak kurang satu apa. Tetapi bisa terjadi kita mulai ragu-ragu. Kalau saya enggak ikuti nanti gimana? Kita hidup di bawah hukum itu. Lihat enggak? Enggak bebas lagi. Kita harus bebas. Masih ada? Nah, sebagai akhir, saya akan bilang satu hal terakhir. Kita sudah lihat urayan tradisi Tionghoa mengenai Feng Shui. Semua dasar budayanya, pengalamannya, perhitungannya. Sekarang kita sampai pada akhir. Perhatikan, alam ini punya geraknya sendiri. Dia sedang membangun kehidupan karena dari Tuhan. Maka kalau kita tahu dan bisa memanfaatkan apa yang disediakan yang baik dari alam untuk hidup kita, lakukan itu. Dan itu enggak ada dosa. Tetapi kalau kita pakai hal-hal lain seperti jimat, paranormal tadi, kita sudah tahu, itu bertentangan dengan penyelamatan Allah. Kita masuk dalam bahaya. Bapak-Ibu, saya enggak tahu apakah bantuan saya ini membantu atau bikin puyeng, karena sangat singkat waktunya. Tapi saya sudah coba usahakan sekuat saya untuk membawakan ini bagi Bapak-Ibu. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih.